Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya? Sekarang ini kita membicarakan tentang 2 game Pokemon yang paling baru adalah Pokemon Violet dan juga Pokemon Scarlet Troll ya Jadi ada 2 game yang bakalan Nabi bahas ya dengan performa dan juga FPS-nya seperti apa Di sisi lain, Nabi juga memberitahukan bagaimana cara menghindari ya Ataupun juga memberikan solusi supaya tidak crash ataupun juga setak Terus kemudian menghindari bug yang bermasalah di sisi lain Biar lancar bermain 2 game in intro ya Oke, yang pertama ini kita bahas adalah tentang crash-nya Kalau kalian yang merasakan crash ataupun juga setak saat kalian membuka aplikasinya Terus kalian klik untuk gamenya, biasanya ada yang crash ataupun juga setak Caranya kalian harus update ke firmware 15.01 Itu sudah aman sekali Buat kalian yang memakai firmware yang lama mungkin di 13 atau 14 Merasa setak langsung di update firmware yang paling baru ya Untuk kalian yang tidak bisa memasang firmware yang baru Langkah pertamanya yaitu kalian buka ke aplikasinya ya Terus kalian masuk ke file, terus kemudian open reusing folder ya Habis itu langsung ke sistem, nah langsung masukkan untuk prop key dan juga title key-nya yang paling baru disini Soalnya kalau firmware langsung di install tanpa menggunakan prop key yang baru Firmware-nya tidak akan bisa di install Jadi langkah pertamanya masukkan prop key dan juga title key-nya Setelah itu langsung ke aplikasinya lagi, terus kemudian kalian pilih ke tool, terus kemudian ke firmware Kalau kalian mempunyai firmware yang paling baru, firmware di 15.01 ya seperti yang dibilang tadi Install firmware, terus kemudian install firmware form XGI ataupun juga zip Nanti kalian arahkan ke firmware yang kalian punya, letaknya ada di mana ya Kalau misalkan sudah selesai, langsung bisa masuk ke dalam gamenya tanpa adanya kendala setak Ataupun juga nge-crash nol ya Oke, sekarang tak jelaskan di 2 game apa yang terjadi di dalam gamenya nol Hehehe Untuk di Pokemon Scarlet di render Vulkan ya, itu oke semuanya Gameplay-nya ya, hanya saja waktu cut skin movie-nya itu membayang-bayang dan juga tidak enak dilihat Jadi kalau kalian memainkan game ini dan juga lolos ya ke dalam gamenya Kalian pasti merasakan ada yang namanya movie-nya, cut skin movie ya Bukan cut skin gameplay-nya, cut skin movie Semoga kalian paham Intinya di Vulkan itu masih ada masalahnya nol ya untuk di bug cut skin movie-nya Lanjut di OpenGL, oke semuanya ya untuk gameplay-nya Hanya di cut skin-nya sudah jelas sekali Hanya saja waktu mulai membayangnya setelah ada tulisan logo Pokemon Scarlet Habis itu tidak bisa dilihat alias membayang-bayang juga Jadi ada kemajuan di OpenGL daripada di Vulkan ya Itu yang saya rasakan Tapi tenang ya, ada solusinya Kalian harus ke aplikasinya ya, ke aplikasi Ryujin Terus kemudian option, terus kemudian ke setting ya Habis itu kalian ganti di grafiknya ya Yaitu di dua kali Kalau kalian memakai native saja itu lagi ada masalahnya lah ya Jadi kalian harus menggunakan di dua kali Terus kemudian kalian apply, terus kemudian kalian save Setelah kalian ganti resolusinya di dua kali Kalian harus mengupdate gamenya ke versi yang paling baru Untuk update yang sekarang ini ada ya Yaitu update patch yang pertama Kalian kalau misalnya belum punya Ya sudah kalian harus mempunyai itu dulu ya Setelah itu kalian harus menginstallnya di aplikasi Ryujin Ini intro ya, dengan cara kalian klik saja ya Untuk logonya ini ataupun juga tulisan di sini Terus kemudian kalian klik kanan Langsung masuk ke manage title update ya Langsung kalian masukkan saja di sini Kalian yang biasanya mengguna ya Pengguna Ryujin pasti paham ya Apa yang tak maksud Kalau kalian nggak tahu Langsung saja kalian klik add ya Setelah kalian klik addnya Langsung kalian tunjukkan ke game patch update Yang kalian punya lokasinya ada di mana Nanti muncul ada di sini Habis itu kalian save Tapi tidak menunjukkan untuk gamenya ya Karena Nintendo kalian tahu sendiri Sangat oh iya iya sekali intro ya Jadi api tidak mau mengambil resiko Menunjukkan gamenya ya Jadi menunjukkan caranya Dan yang pasti ini sudah work Kalian coba saja ya Setelah kalian update untuk gamenya Langsung saja kalian masuk ya ke gamenya Dengan klik dua kali Itu sudah menyelesaikan masalah bug yang ada di cut skin movie-nya ya Sudah beres lah pokoknya Harus kalian update ke versi patch yang paling baru Oke Scarlet sudah selesai Sekarang kita membahas yang sebelahnya Yaitu Pokemon Violet Kalian pasti akan menemukan juga ya Penyakitnya yang sama Yaitu cut skinnya berbayang-bayang Dan juga tidak enak dilihat ya Meskipun kalian menggunakan OpenGL dan juga Vulkan Cara mengatasinya Yaitu kalian harus menaikkan resolusi native-nya Itu dua kali intro ya Langsung ke option Terus kemudian ke setting ya Grafik Langsung saja ini kalian naikkan Yang native hasilnya 720p 1080p Naikkan di dua kali Ataupun juga di atasnya Tapi abis tidak mau coba yang D3 dan juga D4 Hanya menggunakan D2 saja nroh Itu sudah bisa menyelesaikan masalah bayangan Cut skin bug-nya Abis itu kalian apply Terus kemudian kalian save Langsung saja masuk ke dalam game-nya Itu sudah menyembuhkan grafik bug-nya Movie cut skin-nya Jadi aman tanpa menggunakan update patch game-nya nroh ya Pokoknya aman sekali Tapi kalau kalian mau update ya juga Silahkan kalian update saja Kalau misalkan saja tidak punya update-annya D2 game ini ya Kalian tak sarankan bermain game yang di Pokemon Violet saja Jangan di Scarlet ya Supaya kalau bermain tanpa adanya bug grafik yang ada dekat sini-nya ya Kita kalau misalkan bermain game kan harus juga tahu ceritanya ya Kalau ceritanya nggak enak dilihat Ataupun juga nggak bisa dilihat kita juga nggak tahu ceritanya nroh Kurang lah ya Kalau misalkan nge-game-game doang tanpa tahu untuk ceritanya Hehehe Ampun droh Kesimpulannya untuk kalian yang mengalami stuck ya sudah Kalian update saja firmware kalian yang paling baru di versi 15.01 Harus kalian update ke situ supaya tidak ada yang namanya crash saat masuk ke dalam game-nya Kemudian langkah-langkah yang lain mengatasi masalah bug itu sudah abis sebutkan ya Tinggal kalian jalankan saja Yang abis gunakan untuk aplikasinya menggunakan Ryujin versi 1.1.334 Di versi yang paling baru di pembuatan video ini nroh ya Pokoknya kalian coba saja Oh iya ini saya kasih tahu juga sama kalian Jangan bertanya ya tentang link comotan game-nya Terus kemudian firmware Firmware dan juga protein-nya ada di mana Abis tidak bisa menyediakan di sini karena sangat berbahaya buat channel nroh ya Karena Nintendo sangat garang sekali Jadi Abis nggak mau mengambil resiko Harus kalian dapatkan di konsol Switch kalian sendiri Harus kalian dump Ataupun juga mencari informasinya Di Google itu sangat banyak sekali Kalian pasti paham kan apa yang tak maksud Jadi itu aja ya Tapi tidak menggunakan facecam ya Karena facecam-nya lagi bermasalah Alias nggak bener alias rusak nroh Jadi ngomong saja seperti ini ya Sampai ketemu di video selanjutnya Yuk